Langsung aja, nah pak jadi di segmen ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari temen-temen ya Yang kita kurasi dari sosial media Jadi kita berharapan ini sudah siap, pasti sudah siap lah ya Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di segmen satu ini Oke, bela dulu, bela dulu Oke, makasih kalian berdua tuh gentle Saya turun dulu ya, oke Kita kasih kesempatan bela mas Anies Oke Karena kita bukan apa-apa, karena kita takut sama ikang Fauzi aja Yeay Berarti bukan karena saya ya Oke, langsung ya pak ya Jadi ini tentang isu perempuan pak, perempuan pekerja Jadi pak ini ibu-ibu ngantor, rata-rata punya keluhan yang sama Jadi tuh mereka bilangnya, duh pusing banget nih nyari tempat penitipan anak atau nyari daycare gitu ya pak ya Karena rasanya tuh kayak gak diperhatiin sama negara gitu Padahal kan kalau kata ada band kan wanita ingin dimengerti Mereka merasa seperti kurang dimengerti gitu Karena kan tidak semua ibu-ibu yang bekerja di luar rumah itu punya orang tua atau saudara dekat yang harus nitipin Dan mereka jadi harus nitipin anaknya di daycare gitu Karena keluarganya gak ada yang bisa dititipin gitu Nah, katanya bapak ini kan abah online Harusnya kan seorang abah punya cara buat menangani masalah kepusingan soal daycare ini Program apa yang akan bapak lakukan untuk mendukung perempuan bekerja yang sudah memiliki anak pak? Ya Good question Dan ini dilema begitu banyak Terutama kepada mereka yang bekerja Sementara income-nya juga terbatas Disitu ada dilema Dan kenyataannya Kalau kita lihat statistik ini ada risetnya Itu 1,7 juta dari 11 juta perempuan usia 20 sampai 24 tahun Itu memilih untuk berhenti bekerja Dengan alasan menikah atau punya anak Artinya mereka tidak bisa melanjutkan karena beban yang tidak serhana Dan salah satunya adalah masalah pengasuhan anak Karena mereka punya beban Jadi apa yang kita ingin kerjakan melihat masalah ini Ini adalah problem yang harus diselesaikan Bukan dibiarkan Seringkali kita menemukan masalah itu bukan sulit Tapi tidak diselesaikan Saya beri contoh Ada jalan yang aspalnya rusak Bertahun-tahun aspal itu rusak Tidak perlu ilmu rumit Yang diperlukan adalah Alokasikan anggaran Jalankan Maka beres masalah aspal itu Sama seperti ini Ini adalah masalah yang sudah menahun Diselesaikan saja Jadi apa yang harus dilakukan Kita harus membangun Deker Tempat penitipan anak Kemudian Ruang laktasi yang berkualitas Di tempat-tempat kerja Sebagai dukungan kepada perempuan yang bekerja Agar dia tetap bisa bekerja Sambil bisa merawat Dan mengasuh anak-anaknya Nah Ini Harus dikerjakan Dan ini sebenarnya sesuatu yang Perusahaan Kemudian kantor pemerintahan Itu dengan mudah Lakukan Kemudian Yang kedua Adalah terkait dengan Suami Bapak-bapaknya Kami melakukan Memiliki program Bahwa Yang Harus Mengurus anak Yang harus mengurus anak Kan bukan hanya Ibu ya Tapi Bapak juga Nah Cuti Melahirkan Untuk para suami Itu biasanya hanya Dua hari Di berbagai tempat Nah Kami ingin mengubah itu Menjadi 40 hari Bagi suami Supaya Dia betul-betul Terlibat Di fase awal Fase awal Ketika Mukjizat itu datang Kan Bayi itu seperti Mukjizat yang diberikan Kepada kita Dan kita bisa Merawatnya Nah Yang terkait dengan Dekar Itu kami sudah Saya sampaikan ini Bukan sebagai Rencana begitu saja Ketika Saya bertugas di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kami membuat Dekar Di lokasi yang Paling strategis Di kementerian Di gedung utama Dan dibuat Dengan standar Dekar Terbaik Level dunia Kenapa Dilakukan Saya katakan Kepada semua Ini kementerian Pendidikan Maka Dekernya Harus Dekar Terbaik Di Indonesia Supaya Siapapun Yang membuat Dekar Tinggal datang Ke kementerian Untuk menyaksikan Contoh Dekar yang terbaik Sayangnya Sekarang digusur Tempat itu Silahkan Tanya Pada yang Menggusur Tapi Kalau buat saya Pendidikan Terpenting Dan terutama Adalah pendidikan Usia dini Dan usia dini Salah satunya Dekar Di usia awal Sebelum mereka Masuk paut Yang kedua Ketika di Jakarta Di Jakarta itu Kami bangun Di Pemprov DKI Jakarta 32 deker Di lingkungan Pemprov DKI Jakarta Termasuk di Balai Kota Di Balai Kota itu Di lokasi yang Paling strategis Kalau Bapak Ibu Masuk gedung utama Balai Kota Maka di bawah Di pelantai paling dasar Sebelah kiri Itu ada Dekar Untuk Karyawan Perempuan yang punya Bayi Punya anak kecil Dan ada Ruang laktasi Di dalam situ Saya gak tau Masih ada apa tidak Ya Tapi Teman-teman sekalian Saya ingin sampaikan Kalau ini dikerjakan Itu bukan hal baru Gara-gara urusan Pilpres Ini adalah Melanjutkan Yang kemarin Sudah dikerjakan Di tingkat nasional Mantap